Tidak disangka, Pak Kepala Desa yang selama ini terkenal santun dan pro rakyat ternyata menyimpan rahasia kelam tentang penyakit anaknya, Tika. Pak Dibyo terpaksa memainkan sandiwara demi menyelamatkan nama keluarga dan persatuan warga desa. Sementara itu, Ratno semakin curiga dengan Pak Dibyo setelah terprovokasi oleh konspirasi Bambang hingga masuk semakin jauh ke dalam permainan. Gilang pun tak menyangka, jika pria yang dipercaya warga itu menyembunyikan hal mengerikan di rumahnya. Dan berikut ceritanya. Adegan kembali ke masa lalu di mana Gilang kecil sering disiksa oleh orang tuanya sendiri. Sebagai kepala desa, Pak Dibyo menolong Gilang yang sekarat dan mengangkatnya sebagai anak. Gilang yang sering mendapat perlakuan kasar dari ayah kandungnya sendiri, kini diperlakukan sangat halus oleh Pak Dibyo. Luka dikeningnya pun masih membekas satu goresan dalam yang terus dibawah hingga dewasa. Meski Pak Dibyo sudah punya anak perempuan yaitu Tika, namun ia tetap memperhatikan Gilang seperti anak kandungnya sendiri. Tika yang masih kecil hanya bisa tersenyum melihat Gilang dirawat oleh ayahnya. Dan film pun dimulai. Di episode sebelumnya, Gilang menemukan bercak darah segar saat membantu mencari keberadaan Pak Rahmat di hutan. Ia bergegas pergi ke rumah Pak Kades untuk melaporkan temuannya itu. Anehnya, saat berada di depan pintu, tercium bau busuk yang sangat menyengak hingga menusuk hidung. Pintu rumah terbuka perlahan dan Pak Dibyo menggunakan senjata buatannya sendiri untuk mencegah Tika yang berubah menjadi beringas dan hendak menyerang Gilang. Gilang pun langsung mengeluarkan pistol untuk menembak gadis itu. Pak Dibyo meminta Gilang untuk tidak menyakiti adik sambungnya itu. Setelah Gilang mulai tenang, Pak Dibyo langsung mengikat tubuh Tika yang meringkuk kehabisan tenaga. Selama berada di gudang, Pak Dibyo sibuk membuat alat penahan yang kuat untuk putrinya. Ia terpaksa melakukan semua itu agar tidak memakan lebih banyak korban jiwa yang notabene adalah warga desanya sendiri. Tubuh Tika ditambatkan di ujung kamar hingga tak bisa berkutik lagi. Di waktu yang sama, trio pemuda desa yang terdiri dari sutik, markun dan kucing melakukan ronda malam Seperti biasa. Mereka berjaga di teras rumah untuk menunggu lonceng jebakan berbunyi lagi. Sementara Retno berkunjung ke rumah Pak Dibyo untuk menemani ibu Pak Dibyo bernama Buyah yang jatuh lemas. Wanita itu mengungkapkan sebelum menghilang, Pak Dibyo lupa mematikan radio di kamarnya. Pemuda desa itu pamit pada sang ibu hendak ikut ronda malam bersama tetangga. Setelah ronda malam, Pak Dibyo pamit tidak pulang ke rumah karena hendak menjaga Bu Rahmat di rumah Retno. Buyah tak menyangka anaknya itu malah tidak pernah pulang dan hilang entah kemana. Retno pamit pulang dan menyapa pemuda desa yang sedang ronda. Ia bertanya pada mereka barangkali ada yang melihat kemana Pak Dibyo pergi. Di waktu yang sama, Gilang duduk termenung di depan ayah sambungnya. Ia masih terkejut tak percaya melihat kenyataan bahwa Tika berubah menjadi monster ganas. Pak Dibyo menyeduhkan teh hangat yang merupakan oleh-oleh dari Tika di London. Pria itu bercerita jika Tika tiba-tiba saja berubah seperti itu sejak kembali ke luar negeri. Gejala awalnya hanya demam tinggi dan tidak berselera makan. Selama beberapa hari, Tika tak mau menelan makanan apapun di rumah. Gilang menangis mendengar semua kenyataan pahit yang menimpa keluarga orang baik seperti Pak Dibyo. Ia tak menyangka bahwasannya Pak Rahmat mati diserang Tika, begitu juga dengan Gareng dan Paijo. Dibyo menjelaskan kondisi Tika langsung sehat setelah diberi makan daging manusia dan minum darah segar. Ia berharap Tika bisa kembali seperti manusia normal seiring berjalannya waktu. Nasnya, Tika tak bisa menelan makanan selain daging dan darah manusia. Gilang berjalan menuju ke kamar adiknya di mana buah busuk yang tercium semakin menyengat. Di tempat lain, Bambang mencari keberadaan Gareng dan memberi upah pada Derajat untuk memantau keadaan menggantikan tugas Gareng. Derajat memastikan akan berjaga 24 jam sambil menegak minuman keras. Bambang membaca pesan terakhir dari Gareng di WhatsApp yang mengabarkan jika Pak Dibyo keluar malam hari masuk hutan dengan membawa gergaji tampak sangat mencurigakan. Pagi harinya, Gilang masih bertahan di rumah masa kecil bersama Pak Dibyo dan Tika. Ia tak bisa tidur semalaman hingga kepalanya terasa pening tak mampu menghadapi kenyataan pahit kehidupan. Sebelum memberi Tika makanan, Pak Dibyo mengencangkan ikatan di tembok kamar yang mulai mengendor. Ia menyediakan daging manusia yang sudah dicacah dan dicampur darah. Tika masih mengerang dan tingkanya semakin buas bahkan hendak menyerang ayahnya sendiri. Pak Dibyo mengikat tangan Tika ke papan kayu buatannya itu dan menyuapkan daging menggunakan kayu panjang. Tika menyantap satu persatu potongan daging manusia itu dengan tingkah liarnya yang semakin hari kian ganas. Pak Dibyo kembali menegaskan bahwasannya putri kecilnya itu sedang sakit dan akan sembuh dengan sendirinya suatu hari nanti. Pria itu tetap bersih kuku untuk mencari obat penyembuh agar putri sematawayangnya bisa hidup normal seperti sedia kalah. Gilang menangis melihat kondisi Tika yang memprihatinkan. Ia duduk di samping adik sampungnya itu sambil melihat foto keluarga yang selalu dibawa kemana-mana. Gilang teringat kenangan manis masa kecil dulu saat menemani Tika belajar dan mengajarkan banyak pelajaran untuknya. Pak Dibyo selalu duduk di teras sambil memperhatikan anak-anak belajar bersama dengan bahagia. Istri Pak Dibyo yang bernama Budiha pun ikut duduk di sana membawakan teh hangat kesukaan sang suami. Meski Budiha hendak foto bersama pun Budiha masih terus batuk hingga membuat Tika khawatir. Pak Dibyo meminta istrinya untuk berhenti batuk sejenak karena pengambilan foto sudah akan dimulai. Tak kuat melawan penyakit Budiha menyerah pada kehidupan dan tutup usia saat Tika belum dewasa. Semenjak kematian ibunya itu Tika langsung membenci ayahnya sendiri dan lebih dekat dengan Gilang. Pak Dibyo tak tahu apa salahnya hingga putri tercinta sebenci itu melihat dirinya. Di malam panjang penuh kesepian, Gilang memergogi Pak Dibyo melamun sedih di kamar anaknya. Tika masih tak mau melihat ayah kandungnya sendiri dan terus menyalahkan Pak Dibyo atas kematian ibunya. Waktu cepat berlalu hingga Tika dan Gilang beranjak dewasa menua bersama. Benis cinta tumbuh di hati mereka berdua hingga malam mereka diisi dengan senggama. Tika yang masih SMA memiliki sahabat dekat bernama Retno yang juga tinggal di desa yang sama. Tanpa disadari, Retno jatuh hati dengan Gilang yang merupakan kakak sambung sekaligus kekasih Tika. Kejadian itu berlalu begitu cepat hingga mereka tak bisa mencerna mana yang benar dan mana yang salah. Gilang tersadar dari lamunan masa lalu dan duduk di dekat ayahnya. Ia memperingatkan kasus orang hilang di desa bukan hal sepele yang bisa ditutupi begitu saja. Pak Dibyo malah terlihat tenang seolah nyawa penduduk desa tidak sama penting dengan nyawa anaknya sendiri. Pak Dibyo menantang Gilang untuk menangkapnya hari itu juga dan diarak ke kantor polisi. Ia siap disalahkan atas semua yang terjadi meski bukan dari kendaknya sendiri. Dibyo dengan lantang menegaskan bahwa ia siap menjelaskan semua di hadapan hukum. Gilang menggelengkan kepala sambil menangis berteriak jika ia tidak mungkin melakukan itu pada ayahnya sendiri. Apalagi Tika adalah adik yang sangat ia cintai. Mendengar hal itu Pak Dibyo teringat dengan kenangan kelam masa lalu. Di suatu malam setelah Tika dan Gilang bercinta, Pak Dibyo memergoki mereka berdua keluar dari kamar yang sama dengan kondisi pakaian yang berantakan. Pak Dibyo hanya terdiam dan melenggang pergi tak tahu harus bersikap bagaimana dengan kedua anaknya sendiri. Kini ia berbalik menantang Gilang dan bertanya apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan semuanya. Gilang memohon pada Pak Dibyo untuk tidak membunuh kambing dan manusia lagi hingga situasi kembali tenang. Ia takut jika ada kasus baru lagi kepolisian pusat akan bertindak lebih cepat dan menangkap semua yang terlibat termasuk Gilang sendiri. Ia meminta Pak Dibyo untuk lebih mengutamakan ketenangan warga sembari mencari cara untuk menyembuhkan Tika. Di waktu yang sama, Retno menghubungi ponsel Gilang untuk kembali melakukan investigasi. Gilang sengaja mengabaikan telepon dari kekasinya itu hingga membuat Retno semakin curiga dengan apa yang terjadi di desa. Gadis itu melenggang dengan motor dan memergoki Gilang berada di rumah Tika. Gilang berjalan ke arah hutan rumah Pak Dibyo untuk menanakan diri. Retno menghadang sang kekasih untuk meminta penjelasan mengapa Gilang masih berani mendatangi Tika. Retno mengabarkan bahwa Pak Ijo hilang saat mendengar lonceng jebakan di rumah Pak Dibyo. Gadis itu sangat curiga karena pagi tadi Gilang sudah berada di rumah Pak Dibyo dan mengabaikan panggilan telepon darinya. Ia menjelaskan kedatangannya ke rumah Pak Dibyo adalah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia meminta Retno untuk tidak gegabah dan bergerak sendirian. Ia sengaja mengabaikan telepon dari Retno karena belum mendapat jawaban atas semua pertanyaan. Ia meminta Retno untuk bersabar dan memahami kondisi masing-masing. Ia memeluk kekasihnya itu dan meyakinkan Retno bahwa semua misteri akan segera terpecahkan. Sementara itu Pak Dibyo masih menjaga Tika di kamar hingga berhalusinasi melihat mendiang istri tercinta di sampingnya. Sama seperti masa hidupnya dulu, Budiak adalah pribadi yang optimis dan berhati lembut. Ia selalu bisa meneteramkan hati Pak Dibyo yang sedang kalut. Pagi harinya, Amri sudah bersama dua investor yang hendak melakukan revitalisasi pasar tradisional. Mereka masih menunggu Pak Dibyo yang belum datang meski hari sudah hampir siang. Dua investor itu dipaksa menunggu 45 menit lamanya hingga kesal sendiri dengan sikap Pak Kades yang tidak profesional. Tak berselang lama, Pak Dibyo sampai juga di pasar dengan kondisi kurang rapi tak seperti biasa. Wajahnya tampak pucat hingga dikira sedang sakit. Saat mereka berkeliling Seto, sedang bikin gara-gara dan memaksa para pedagang untuk membayar sejumlah uang padanya. Pak Dibyo mengarahkan para investor untuk mengambil jalan lain dan meminta Amri untuk mengatasi keadaan. Amri langsung menghentikan Seto yang meneriaki pedagang pasar dengan umpatan kasar. Pak Dibyo hanya bisa melotot melihat kelakuan sampah masyarakat yang meresahkan. Bambang muncul tepat di belakang Dibyo dan meminta Seto untuk pergi. Bambang kembali melancarkan siasat politiknya dan mengacam Dibyo agar tidak mengusir para preman di pasar. Ia juga membahas hilangnya Gareng yang misterius tanpa jejak. Bambang seolah menawarkan solusi bahwa ia bisa mengatasi kasus hilangnya Rahmat, Gareng, dan Pak Ijo. Dibyo menolak dengan sopan dan menegaskan agar Bambang tidak repot mengurusi masalah di desanya itu. Kini tak hanya Bu Rahmat yang jatuh sakit, namun Bu Yah, ibu kandung Pak Ijo ikut berbaring lemah di atas ranja. Melihat Gilang menjenguk Bu Yah, Mbak Sari yang membantu di sana menegaskan jika Pak Ijo adalah anak satu-satunya di mana Bu Yah sendiri sudah lama menjanda. Untuk kemana-mana, Bu Yah selalu diantar dan ditemani oleh Pak Ijo. Wajar saja jika sekarang Bu Yah sudah tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan hidup. Mbak Sari sendiri mulai curiga dengan semua kejanggalan yang terjadi di desanya itu. Apalagi Pak Ijo yang diduga pergi ke jebakan belakang rumah Pak Dibyo malah menghilang tak ketemu. Warga sampai menduga jika rumah Pak Dibyo ada pendukunya yang sering meminta tumbal. Gilang mencoba tetap tenang dan mengambil nafas panjang. Ia memotong pebicaraan Mbak Sari dan berkata jika ia sudah datang ke rumah Pak Dibyo untuk menanyakan banyak hal. Ia bisa menjamin jika rumah Pak Dibyo bersih tanpa ada sesuatu hal aneh dan mencurigakan. Gilang pamit pergi untuk melanjutkan pencarian dan berjanji akan memberi kabar jika mendapat petunjuk keberadaan Pak Ijo. Ia meminta Mbak Sari untuk tidak membicarakan perkara tidak benar tentang kasus menghilangnya Pak Ijo agar tidak memperumit investigasi. Gilang mendapat panggilan dari sang atasan untuk kembali ke kantor. Sembari melengkang pergi ia meminta pada warga agar tidak menuduh orang sembarangan apalagi tanpa bukti. Menuduh sembarangan orang bisa dijerat pasal pencemaran nama baik yang jika diperkarakan bisa masuk bui. Warga desa justru heran siapa yang dibicarakan gilang karena mereka tidak pernah menuduh siapapun dalam kasus orang hilang. Malam harinya Bambang menemui Ibu Rahmat untuk menawarkan bantuan. Ia berjanji akan segera menemukan keberadaan Pak Rahmat dengan cara apapun juga. Retno meminta ibunya untuk pindah kamar karena sudah terlalu lama duduk di depan. Bambang masih menunggu untuk bicara berdua dengan Retno. Bambang mulai melancarkan siasatnya dan berkata jika Pak Rahmat mengetahui sisi kelam dari pemerintahan Pak Dibyo. Pak Rahmat adalah satu-satunya saksi kunci kasus korupsi yang dilakukan Dibyo dari proyek revitalisasi pasar. Bambang bahkan berkata jika Rahmat menyimpan sebagian uang korupsi Pak Dibyo. Retno berfikir niat Pak Bambang adalah untuk menghasut supaya ia membenci Pak Dibyo. Apalagi Bambang selalu kalah dalam pemilihan lurah. Dengan lehai, Bambang mampu menyusun kalimat manis yang membuat Retno simpati padanya. Pria itu berbohong bahwasannya Pak Rahmat, Ayah Retno mengadukan permainan gelap Pak Dibyo padanya dan berencana untuk lapor polisi. Sejak Pak Dibyo tahu rencana Pak Rahmat, saat itu pula Ayah Retno menghilang. Bambang juga memutar cerita dan berkata jika ia meminta gareng untuk mengambil uang bukti korupsi di jok motor Pak Rahmat. Padahal sebenarnya uang itu adalah uang suap darinya untuk Pak Dibyo. Dengan segala perkataan bohongnya, Bambang dengan mudah membalik pemikiran Retno yang tadinya percaya pada Dibyo menjadi sangat benci padanya. Di waktu yang sama, Pak Dibyo memesan besi as bulat untuk memodifikasi mobilnya agar bisa membawa Tika pergi dari desa. Ia masih sibuk di gudang dengan semua perkakas dan alat las di sana. Sementara itu, Bambang menghasut Retno untuk memasrahkan kasus hilangnya Pak Rahmat kepada dirinya. Setelah menunjukkan pesan terakhir gareng, Bambang pun pamit pergi. Pak Dibyo mendengar suara teriakan Tika yang mengerang kelaparan. Ia sudah menyiapkan potongan daging lengkap dengan jam makannya. Naas, di malam jam 8, Tika sudah lapar dan memakan jatah untuk jam 2 pagi. Pak Dibyo menyuapi puternya dengan tusukan kayu panjang agar tangannya tidak ikut dimakan. Sudah habis satu persi, Tika masih belum kenyang dan juga memberontak semakin hebat. Pak Dibyo mengambil jatah makan lainnya dan memberikan untuk Tika. Tak hanya satu kantong, malam itu Tika makan sangat banyak hingga habis lima kantong daging terakhir. Pak Dibyo pusing tujuh keliling karena stok makanan yang tersisa hanya tinggal potongan kepala gareng saja. Saking stresnya, Pak Dibyo sampai berbicara dengan boneka masa kecil Tika yang tersimpan di gudang. Ia mengambil palu untuk kembali mencari mangsa agar puternya bisa tidur dengan nyenyak setelah kenyang makan. Di markas preman yang berada di dalam pasar, mereka sibuk minum sambil berjudi ria. Seto pergi ke toilet sendirian untuk kencing di mana bayangan hitam muncul mendekatinya. Derajat ikut pergi menyusul Seto yang saat itu sedang diajar oleh Pak Dibyo. Derajat menyusul Seto kencing memergoki jasad temannya diserat oleh pria tak dikenal. Karena kondisi malam yang gelap, mereka tak bisa melihat dengan jelas siapa pelaku pembunuhan itu. Para preman yang mendengar teriakan pun berlari keluar dan mencari keberadaan Seto serta Derajat. Derajat menemukan tubuh Seto tergeletak tak bernyawa di lorong sepit dalam pasar. Seketika itu, Pak Dibyo menghajar preman itu tapi membiarkannya tetap hidup. Karena Derajat terus berteriak, komplotan preman lain langsung datang dan membuat Dibyo ketakutan. Sang kepala desa itu hanya mampu membawa jasad Seto dan meninggalkan Derajat begitu saja. Derajat bisa melihat wajah Dibyo dan langsung melapor ke Pak Bambang. Di tempat lain, Dibyo tak punya waktu untuk meratapi kejahatannya sendiri dan sibuk memotong kaki Seto. Dengan menggunakan gerigaji, ia memutilasi tulang perbagian hingga darahnya memercik ke dalam mulut. Dibyo mencicipi darah yang menyelimuti wajah dan tangannya itu hingga keherana sendiri karena ternyata rasanya enak. Ia langsung bernafsu untuk menyantap daging mangsanya itu dan mempercepat proses pemotongan. Setelah mendapat kabar dari Derajat, Bambang langsung menggedor pintu rumah Retno berkata bahwa Seto diculik saat berada di dalam pasar. Bambang mengaku sudah berkoordinasi dengan warga untuk berkumpul di pos ronda saat itu juga. Ia meminta Retno untuk ikut bergabung agar mendapat kepastian tentang apa yang terjadi pada Pak Rahmat. Retno bersiap mengambil jaket saat menelpon Gilang di kantor. Nasnya, Gilang ketiduran saking lelahnya begadang. Alih-alih ke pos ronda, Retno menyelina pergi ke rumah Pak Dibyo. Ia melancarkan aksinya sendiri sambil terus menghubungi Gilang. Gadis itu masuk ke samping rumahnya menuju gudang. Namun tiba-tiba... Dan film pun bersambung.